Hai Hei Pals, Riko Pals disini, dan selamat datang di channel saya Di video kali ini untuk seputar Digimon World, Di seputar Digimon World, aku akan membahas hal yang berkaitan dengan Ini, masa hidupnya Digimon, kalau ada yang bilangnya usia, ada yang bilangnya masa hidup Kalau dalam bahasa asing itu, lifetime, dan aku akan mengupas tuntas tentang lifetime itu Tujuannya supaya kita bisa tahu, dan kita bisa tahu lah, minimal pemahaman dikit lah tentang Masa hidupnya Digimon itu berapa lama sih, itu nah, kalau masa hidupnya sudah habis Itu yang galak terjadi, Digimonya mati, terus jadi digitama lagi Karena variable yang berpengaruh tentang hal itu, yaitu masa hidup atau lifetime Agar kita tidak, agar kita tidak, bukan juga kayak gini Memang sih, waktu adalah hal yang katalah musuh utama di game ini Dimana kalau misalkan masa hidupnya itu habis, ya kembali lagi jadi digitama gitu kan Nah, aku akan memberitahu Anda secara lengkap, gimana sih yang masa hidup Digimon di sistem di game ini Nah, aku akan menjelaskannya secara PG, tapi, ya tunggu sebentar Ini kan kebetulan nih, Digimon aku ini sudah habis usianya Tidak sempat berubah ke ultimate Oh iya, untuk media yang membantuku untuk menunjukkan Anda info ini Aku akan menunjukkan dua layar berikut, yaitu layar cheat engine Sama layar ini, layar dokumentasi Memang hal ini sudah aku dokumentasikan Jadi, andaikan saya berbicara ini kurang jelas, Anda bisa baca sendiri di jendela berikut Nah, di posisi kembali ke digitama ini, itu ada banyak hal yang ter-reset Termasuk dari parameter, care mistake, battle Kalau happiness sama digipline, lupa saya Yang jelas yang paling penting, yaitu tadi Kunci utama kita, masa hidup Masa hidup pasti akan ter-reset Dan aku akan kasih tahu Anda nanti Oke Awal mula, ketika kembali ke digitama Masa hidup Digimon itu berkisar berikut Masa hidupnya itu 360 jam Masa hidup ini yaitu variable yang akan ditampung di sistem ini Di sistem ini untuk yang berkaitan dengan masa hidupnya Digimon itu sendiri Awal mula itu variable masa hidup Digimon itu terset 360 jam Kalau anda bisa baca di Tunggu ini, aku tutup dulu Kalau anda bisa baca di cheat engine di sini Masa hidupnya itu Ini bahasa Inggris ya Masa hidupnya itu 360 jam pada awal mulanya Dan kita berpatokan di tiga ini Awal mula kita berpatokan di tiga ini Usia dalam jam untuk evolusi Sama masa hidupnya Yang awal mula kan usianya nol Dan masa hidupnya 360 Oh iya, aku kasih tahu ke anda dulu Bedakan antara usia atau age dengan lifetime atau masa hidup Karena dua variable itu memiliki fungsi yang cukup berbeda Walaupun sama-sama tentang waktu juga Sudah dikunci ya Masa hidup Digimon itu 360 jam Masa hidup Digimon tersebut Yang tadinya 360 jam tadi Itu akan berkurang satu Setiap satu jam Jadi waktu berlalu satu jam Masa hidupnya berkurang satu Ya begitu terus Kalau 3 jam berlalu berarti 3 jam masa hidupnya berkurang Jadi 357 gitu kan Perlu dicatat ya Digimon Digimon ini Kembali ke Digitama Di jam Nah kemarin kalau anda nonton video kemarin Itu ada tentang jam Jam ya Tentang jam Atau Iya jam Clock Atau jam disitu ya Nah sekarang jamnya itu tertara jam 17 Atau jam 5 5 sore Ya kalau aku gak salah ya Itu berarti Usia Usia bukan masa hidup Usia Usia Digimon ini Tercatat di jam 17 Setiap ini Setiap harinya Dan untuk usia Dalam hitungan jam itu masih 0 Kita akan lihat ketika berganti jam Apakah Nah itu hour 17 ya Nanti ketika jadi jam 18 Apakah Ada perubahan variable Tunggu sebentar Nah nanti Ketika ada pergantian jam Ada beberapa variable yang berubah Termasuk di Nah anda lihat ya Aku ulangi lagi nih Aku ulangi lagi nih Biar enak Fokus ke Usia Sama masa hidup Yang tadi 0 dengan 360 Ketika sudah berganti Berganti jam Usia bertambah 1 Tapi masa hidupnya berkurang 1 Yang tadinya 360 Berubah jadi 359 Nah jadi perlu Perlu diingat Masa hidup berkurang 1 Setiap jamnya Namun perlu diingat Masa hidupnya juga akan Berkurang lebih banyak Jika Nah ini Ini penjelasannya Jika aktif ketika Membasuki jam berikut Jam pengurangannya yaitu Jam Jam Tengah malam Jam 4 pagi Jam 8 pagi Jam 12 siang Jam 16 suri Sama jam 20 malam Jadi Di jam jam tersebut Itu ada Pengurangan Variable Pengurangan Jumlah variable Masa hidup Lebih banyak Cuman ada syaratnya sih Syaratnya ya Begini Nah Nanti ketika Masuk jam tersebut Nanti ketika Masuk jam tersebut Pengurangan Usia Akan lebih banyak Itu tergantung Dari tingkat Happiness Ingat tingkat Happiness Tingkat happiness Itu kalau aku kasih tunjuk Coba aku tutup dulu Windows ini Tingkat happiness Itu bisa Anda lihat Dari sini Nah Happinessnya Kalau aku bisa tebak Itu happinessnya 50% Dan kalau aku lihat Digit engine Benar sekali 50 Sorry Variable Kita jangan main Persentase Variable nya 50 Ringnya Happiness itu Dari minus 100 Sampai ke 100 Minus 100 Minus 50 Kosong Minus 50 60 Bahkan sampai 100 Jadi Variable nya dari Minus 100 Sampai ke 100 Nah Untuk ring Untuk jumlah Pengurangannya Dari jam-jam yang Pengurangan tadi Itu tergantung Tingkat happiness Dengan jangkauan Antara lain berikut Kalau anda baca disini Dari minus 100 Sampai ke minus 70 Itu berkurang 4 Wow Berkurang 4 Jadi kalau misalkan Digimon nya dibuat Sangat emosi Terus masuk jam tersebut Entah latihan Atau berjalan kaki doang Nanti kita buktikan Ketika berjalan Atau latihan Nanti berkurangnya Bukan hanya berkurang 1 Tapi berkurang 1 Ditambah Eh Berkurang 1 Berkurang lagi 4 Andai kata 359 Itu nanti berkurangnya Jadi 5 Iya 5 1 Tambah 4 1 dari Memang setiap jamnya Sama Minus 4 Karena Kalau happiness nya Minus 100 Begitupun Angka yang berikut Nanti kita buktikan Satu per satu Kita akan buktikan Satu per satu Entah satu per satu Atau sebagian lah Yang penting Kalau anda percaya Dengan apa yang saya sajikan Iya saya bersyukur Dokumen aktif Cheat engine aktif Dan kita akan mencoba Untuk Membuktikan Yang di jam tersebut Nah anda bisa lihat Ini Kalau jam sudah kelihatan Ini sekarang jam 18 Happiness nya Kita buat Misal Aku pause dulu Dan aku akan kasih tunjuk Sekarang Us ini Masa hidupnya 358 Dan happiness nya 36% Eh 36% Ya pokoknya 36 Kalau dari ring yang ada disebut 36 itu Masuk daripada 31 sampai 79 Artinya nanti Ketika masuk jam 20 Nanti kan jam 20 Ini kan masih jam 19 Nanti ketika masuk 20 Berkurangnya bukan jadi 357 Tapi jadi Jadi 356 Dan kita akan lihat Sama-sama Satu Dua Tiga Nah bener kan Jadi Usia Digimon itu Selain daripada Eh sorry bukan usia Masa hidup Digimon Selain daripada Berkurang satu Setiap jam nya Nah Ada juga Ya itu Setiap Setiap jam-jam berikut Itu Dan bergantung happiness nya Itu nanti akan berkurang Dengan variable berikut Nah Kita kembali lagi ke sini Nah kita coba Set happiness nya Menjadi Ambil contoh Minus 50 Misalkan Bah Kalau minus 50 Berarti nanti ketika Masuk Masuk Usia ke Eh sorry Masuk jam 20 Nanti usianya bukan lagi 357 Eh bukan berkurang jadi 357 Tapi malah berkurang jadi 357 Plus Eh minus Tadi minus Minus 3 Jadi berkurangnya 354 Dan kita akan Buktikan sama-sama Apakah benar demikian Satu Dua Tiga Benar kan 354 Dikurang Tadi 358 Berkurang satu Jadi 357 Dan berkurang lagi Jadi berkurang lagi Tiga Karena happiness nya itu Berada di Di ring Antara 69 Sampai Minus 69 Sampai minus 20 Jadi Jadi perlu dicatat Di menit-menit ini Kalau misalkan Masuk jam-jam berikut Dan happiness nya Berada di ring-ring ini Maka Selain berkurang Satu setiap jamnya Maka akan Berkurang lagi Sesuai dengan Variable Berikut ya Oke Kunci yang Pengurangan Masa hidup Sudah ya Nah Aku akan Melanjut ke Penjelasan berikutnya Yaitu Pengurangan Pengurangan Tambahan Di atas ini Itu tidak akan Berpengaruh Atau tidak akan Terjadi Jika Digimon nya Di istirahatkan Istirahat Testing Kalau Kalau di awal-awal Berarti Antara di istirahatkan Dengan punimon Kalau belum Rekrut sentarumon Atau Atau Ya Rekrut sentarumon Dan Di istirahatkan Di sentarumon Nah Harusnya tadi kan Kalau misalkan Didiamkan kan Bertambahnya Berkurangnya banyak Nah kelihatan dari sini Nah tapi Coba Kalau aku istirahatkan Ke sentarumon Nah itu Jam 23 Nanti ketika Masuk jam 00 Masuk jam 24 Atau tengah malam Yaitu kan jam sakral Berkurangnya cukup 1 Nah kelihatannya Kulangi lagi Kalau Anda Tidak percaya Nah Aku tekan ini Harusnya Berkurangnya Banyak Karena happinessnya Berkurang Jadi 347 Tapi Kalau Didistirahatkan Langsung Istirahat Maka Fungsi yang Pengurangan Lebih banyak Tidak akan Berfungsi Maka Berkurangnya Tetap 1 Kayak gitu Atau Kalau Anda Tidak mau Pusing Ya Udah Kalau Tidak mau Pusing Dengan Pengurangan Statement Statement Berikut Ya Tidurkan Saja Udah Tidak Usah Pusing Tidur Tidur Tidak Tidak Mengurangi Masa Hidup Jadi Dari Penjelasan Ini Sekali Lagi Aku Bila Jika Ingin Hidup Lebih Lama Maka Bergembira Oke Dari Tadi Aku Jelaskan Tentang Pengurangan 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 Masa Hidup Sebenarnya Ada Cara Untuk Menambah Masa Hidup Ada Sebenarnya Ada Caranya Tapi Aku Jelasin Dulu Kalau Anda Berpikir Kalau Anda Berpikir Bahwa Evolusi Akan Memperpanjang Masa Itu Sepenuhnya Tidak Sepenuhnya Benar Karena Kalau Evolusinya Hanya Champion Kebawah Misal Evolusi Ke In Training Atau Apa Itu Evolusinya Ke Sekedar Champion Atau Dari Champion Ke Champion Kayak Special Evolution Misalkan Misalkan Dari Vegimon Ke Ninjimon Atau Mungkin Juga Dari Dari Siapa Dari Dream Mogemon Ke Monochromon Itu Tidak Akan Berpengaruh Dengan Masa Hidup Tapi Ada Tapi Sebenarnya Dari Tadi Anda Sudah Baca Evolusi Ke Tahap Ultimate Itu Akan Menambah Masa Hidupnya Sebesar 96 Jam Iya Anda Tidak Salah Dengar Jadi Kalau Anda Bisa Berhasil Berevolusi Ke Ultimate Tapi Dengan Catatan Tidak Menggunakan Alat Evolusi Evolution Item Jadi Kalau Anda Berhasil Berevolusi Dengan Cara Normal Maka Masa Hidupnya Akan Bertambah 96 Jam Dan Kita Akan Membuktikannya Membuktikan Statement Ini Tapi Digimon Aku Masih Koromon Jadi Gimana Aku Evolusi Dulu Jadi Tunggu Sebentar Akhirnya Aku Sudah Mengevolusi Dari Koromon Ke Gabumon Dari Gabumon Ke Garurumon Mungkin Anda Mungkin Herat Kok Parameter Sekecil Itu Karena Sebenarnya Aku Tahu Rahasia Untuk Perubahan Evolusi Tanpa Parameter Nanti Akan Aku Bagikan Di Video Berikutnya Nah Tapi Untuk Bisa Ke Video Berikutnya Video Ini Harus Kelar Dulu Jadi Aku Akan Lanjut Usia Champion Untuk Berubah Ke Ultimate Itu Berkisar 144 Ini Usia Nah Kebetulan Aku Sudah Mencapai 143 Berarti Satu Jam Lagi Akan Berevolusi Dan Masa Hidupnya Jadi 107 Berkurang Cukup Banyak Karena Kita Akan Lihat Apakah Benar Di Statement Di Dokumen Berikut Kalau Misalkan Di Evolusi Ke Ultimate Akan Bertambah 96 Jam Kita Akan Lihat Sama Sama Kita Tutup Ini Dulu Kita Akan Lihat Dan Kita Akan Melakukan Hitungan Dari 5 4 3 2 Lama Juga 1 Dan Bah 106 Anda Baca 106 Usianya Sudah Mencapai 144 Aku Akan Mengubahnya Ke Si Dramon Si Dramon Itu Kalau Anda Mau Baca Si Dramon Itu Kondisinya Itu Kalau Aku Dari Sebut Parameter Nantilah Aku Jelaskan Di Baca Di Sini Inilah Parameter Untuk Berubah Ke Si Dramon Dan Aku Mencapai 3 Dari 4 Parameter Itu Aku Bukan Parameter 3 Dari 4 Kondisi Aku Tidak Maka Kondisi Parameter Aku Maka Kondisi Yang Care Mistake Berat Badan Sama Spesial Spesial Ini Spesial Bonus Bonus Kondisi Nah Anda Lihat Sekarang Jadi 102 Eh Sorry 202 Berarti Bener Bertambah Mau bukti Kita ulangi Lagi Kita ulangi Lagi 107 Kalau Ditambah Dengan 96 Berarti 96 Berarti Bukan 107 106 Lebih Tepat 106 Ditambah Dengan 96 Berarti Menjadi Berapa 202 Bener 202 Oke Bener Sekali 106 Ditambah 96 Jadi 202 Mantap kan Jadi Masa hidup Akan bisa Bertambah Bukan Berkurang Lagi Jadi Bertambah Ketika Kita Berhasil Mengevolusi Digimon Kita Ke Ultimate Berevolusi Ke Ultimate Berapa Kalipun Oh Iya Lupa Pengecualian Jangan Maka Evolution Item Itu Tidak Berpengaruh Apapun Nah Ini Hal Ini Termasuk Juga Daripada Evolution Misal Kalau Digimon Digimon Kita Metal Gremon Terus Kita Lakukan Special Digivolution Ke Skull Gremon Atau Mungkin Jangan Metal Gremon Mega Dramon Mega Dramon Kalau Mega Dramon Metal Gremon Kita Bisa Special Digivolution Skull Gremon Dan Ketika Terjadi Yang Tadinya Ketika Berubah Ke Metal Gremon Bertambah 96 Terus Kalau Berubah Lagi Ke Skull Gremon Ini Aku Tunjukin Dulu Dokumennya Biar Anda Sambil Baca Yang Tadi Kubilang Itu Hal Ini Kalau Misalkan Berubah Ke Ultimate Metal Gremon Misalnya Terus Dilakukan Special Digivolution Dengan Dead Evolution Ke Skull Gremon Udah Bertambah 96 Bertambah Lagi Jadi 96 Wah Keren Kan Jadi Berapa Kalipun Berubah Ke Ultimate Maksudnya Itu Gini Dari Ultimate Ke Ultimate Berubah Ke Metal Gremon Terus Berubah Lagi Ke Skull Gremon Itu Bertambah Lagi Jadi 96 Sayangnya Aku Udah Bisa Buktik Kalau Masalah Durasi Anda Hanya Cukup Percaya Saja Dengan Apa Yang Aku Sajikan Ini Yang Ini Nah Kalau Dulu Yaitu Dengan Cara Virus Bar Nya Aku Tambah Jadi 15 Nanti Ketika Dia Berak Untuk Yang Sekali Sekalinya Lagi Nanti Akan Berubah Ke Sukamon Tapi Aku Harus Picu Dulu Supaya Dia Bisa Berak Posisi Digimon Kuni Mau Berak Semoga Kalau Misalkan Dia Berak Sekali Lagi Dia Berubah Ke Sukamon Tadi Sudah Dibaca Di Statement Berikut Berubah Ke Champion Itu Tidak Akan Berpengaruh Masa Hidup Jadi Pas Berubah Ke Sukamon Tidak Berubah Anda Bisa Baca Sendiri Atau Anda Rewind Video Ini Dan Kita Akan Coba Kembali Lagi Ke Sukamon Ini Akan Jadi Perjalanan Cukup Panjang Oke Aku Sudah Sampai Ke Tempat King Sukamon Nah Perlu Diingat Baik-baik Digimon Sukamon Asal Mulanya Ultimate Yaitu Megasidramon Dari Megasidramon Dia Udah Ingat Ada Penambahan Masa Hidup Apalagi Kalau Misalkan Dia Berubah Ke Sukamon Terus Kita Kembalikan Lagi Ke Megasidramon Dengan Cara Ini Ini Pernah Aku Bahas Di Video Yang Lain Tentang Special Digi Pollution Sukamon Aku Akan Coba Kembalikan Lagi Dari Sukamon Ini Ke Ultimate Yaitu Megasidramon Kita Akan Nah Bertambahkan Waduh Mantap Jiwa Jadi Kalau Misalkan Pengen Ultimate Lebih Lama Lagi Masa Hidup Gampang Ubah Aja Ke Sukamon Terus Kembalikan Lagi Ke Ultimate Maka Akan Bertambah 96 Jam Kalau Dikonversikan Di Itu Bertambah Sekitar Setiga Hari Tiga Hari Kan Ribet Berubah Ke Ultimate Aja Itu Bukan Hal Gampang Apalagi Dari Ultimate Ke Ultimate Yang Tadi Kupilang Kayak Dari Metal Grey Moon Ke Skull Grey Moon Kan Persentasenya Kecil Apalagi Kalau Misalkan Berubah Ke Sukamon Terus Kembali Lagi Ke Digimon Ultimate Sebelumnya Ada Cara Lain Tapi Seperti Yang Anda Lihat Cara Lain Yaitu Itu Anda Sudah Bisa Baca Sendiri Di Memberi Makan Digisibas Digisibas Angka Penambahannya Tiga Jam Kalau Dikasih Sekali Digisibas Nambah Tiga Jam Kalau Berarti Kalau Misalkan Tiga Ya Kalikan Aja Tiga 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 Sembilan Dikalinya Dikali Tiga Puluh Sepuluh Digisibas Berarti Setara Dengan Tiga Puluh Jam Masa Hidupnya Bertambah Selain Daripada Berkurang Tiap Jam Atau Juga Kalau Mau Lebih Cepat Dikasih Cain Melon Oh Ya Tadi Lupa Kalau Dikasih Dengan Digisibas Itu Ada Resiko Jadi Sakit Digimon Walaupun Sakit Itu Tidak Berpengaruh Dengan Kerimistik Oke Atau Kalau Mau Cain Melon Tambahin Dengan Cain Melon Dengan Sekali Ngasih Cain Melon 20 Jam Cuman Cain Melon Itu Tidak Gampang Cari Cara Pertamu Bisa Dengan Melawan Machine Dramon Atau Mugin Dramon Di Back Dimension Atau Drop Rate Di Entagir Sapana Atau Mountain Panorama Tapi Kemungkinan Persentase Cuman 1% Jadi Cain Melon Ini Bukan Hal Gampang Untuk Didapatkan Oke Oke Ini Penjelasan Yang Gimana Dibilang Panjang Lebar Enggak Tapi Membingungkan Juga Ada Nah Jadi Biar Gampang Oke Aku rasa Untuk Penjelasan Masa Hidup Digimon Ini Udah Kelar Jadi Sekarang Yang Bisa Aku Lakukan Yaitu Satu Aku Akan Meriwan Lagi Tulisan Ini selamat menikmati oke aku rasa untuk video sampai disini dulu sorry kalau penjelasannya agak terbatas-batas karena jujur aku membuat ini tanpa script aku tidak menyiapkan ke script aku menyiapkan dokumen tapi ketika jelaskan agak sulit juga kadang gagap juga oke aku tutup video ini see ya see ya next time selamat menikmati